Salam jumpa lagi ya bersama kami. Membaca berita akhir-akhir ini kita jadi tertawa sendiri. Jangan sampai negara kita itu dianggap negara klaim terbesar di dunia. Jadi suka mengklaim sesuatu, suka membanggakan sesuatu, suka membicarakan sesuatu yang sesungguhnya tidak kita lakukan. Kita klaim sebagai orang yang pernah kuliah di mana. Kita klaim sebagai orang yang terkaya, bahkan kita sampai mengatakan bingung. Tuhan saja bingung untuk membuat kita jadi orang miskin. Kita klaim bahwa produk saya ini bisa didiskusikan sampai ke mana-mana. Bukan tanpa alasan ya, hal ini bermula dari geprek Bensu yang mengklaim berhasil tampil di ajang bergensi Paris Fashion Week 2022. Hingga akhirnya ada warganet yang menemukan fakta bahwa klaim itu tidak benar. Karena geprek Bensu itu bukan hadir di Paris Fashion Week 2022, tetapi hadir di fashion show yang digelar di Paris. Jadi kenapa ya? Kenapa kita suka mengklaim begitu? Apakah warganet yang kurang baca, kurang abet sehingga salah mengertikan? Atau memang si orang-orang ini memang pandai untuk mengklaim-klaiman gitu? Jadi jangan sampai kita dinilai bangsa suka klaim itu saja gitu. Jadi kita jadi malu semua untuk suka mengklaim sesuatu yang tidak pernah kita lakukan gitu. Jadi fakta inilah yang membuat sehingga ayam geprek ini menjadi pergunjingan di warganet gitu. Banyak orang yang menyayangkan klaim tersebut karena tidak sesuai dengan fakta. Ada dua kemungkinan, kita memang suka klaim atau memang kita membuat atau mencari sensasi untuk dibahas di warganet. Dibahas oleh warganet. Ini hari ini kami baca dari suara.com bahwa warah laba ayam geprek milik Jordi Onsu dan Ruben Onsu, Gebrek Bensu itu belakangan tengah ramai diperbincangkan. Restoran ini bahkan bertengger di trending topic Twitter karena sedang menjadi bahan perbincangan hal layak luas. Ya kalau perbincangan hal-hal positif mungkin tidak masalah, tapi kalau perbincangan sesuatu yang tidak sesuai fakta itulah yang jadi masalah. Oleh karena itu, biarlah kita bangkit dengan jati diri kita sendiri tanpa harus mengklaim sesuatu yang tidak pernah kita lakukan. Hanya untuk mengangkat merek bisnis kita. Mengangkat bisnis kita dengan cara-cara klaim, itu sesungguhnya itu sangat memalukan. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe bisa bantu kami dengan subscribe agar selalu mendapat notifikasi video-video kami selanjutnya. Terima kasih.